Pak Ganjar Pranowo singgung Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji dan Vanessa Angel heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin esgi begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, Bang, kata seorang warganet. Menurut klaim suami Aurel Hermansyah itu, dirinya memiliki maksud baik ihwal unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak, tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, bang. Sebagai fans MU dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, bang Atta. Gak boleh gitu, kata warganet lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan secara pribadi sama fans juga temannya. Bukan malah NG repost ulang kata-kata tersebut. Miris lihatnya, imbu warganet yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Atta Halilintar sebelumnya mengunggah ulang komentar miring yang menyasar soal Vanessa Angel di Instagram story-nya. Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstui karena hamil duluan, bunyi narasi yang diunggah Atta Halilintar. Menantu Anang Hermansyah dan Asanti itu menyertai unggahan tersebut dengan caption berupa ajakan agar tidak mengungkit masa lalu Vanessa Angel. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala dan kakak Fuji, kata Atta Halilintar. Selain itu Atta Halilintar menuai cibiran setelah diduga menyenggol Fuji hingga mengungkit almarhumah Vanessa Angel. Sikap suami Aurel Hermansyah itu sepulang haji lantas dibahas. Atta Halilintar sempat membuat konten TikTok, jangan ya dek ya, yang memicu amarah fans Fuji. Sebabnya, konten itu dinilai mirip dengan situasi yang dialami sang selebgram. Selang beberapa hari, akun TikTok Atta Halilintar kedapatan miripost postingan tentang isu mendiang kakak Ipar Fuji, Vanessa Angel hamil duluan. Namun kakak Tarik Halilintar justru lagi.